selamat menikmati ceritanya panjang tapi singkat ceritanya adalah ini mobil balap yang dibikin di Jogja pesenannya mas Memen tapi punya temen Jambi yang punya sirkuit di Jambi rencananya beliau itu punya planning bahwa mau menghidupkan Muara Bungo dengan otomotif yang sudah jalan disana eventnya adalah kejurnas rally kejurnas speed offroad tahun ini rencananya adalah kejurnas adventure offroad mobil ini mobilnya tuan rumah jadi baru kita bisa selesai hari ini karena banyak kendala kemarin covid dan lain-lain speknya untuk kelas G3 jadi mesinnya 6 silinder sampai dengan 4500 cc mesin yang kita pasang mesin Cherokee Cherokee itu salah satu mesin paling favorit karena paling kuat paling bandel paling mudah di upgrade dan satu lagi paling mudah dibawa karena torsinya gede dan rata dari bawah ini kita cerita tubular ya tubular itu adalah pipa yang menggabungkan semua sistem dari suatu konstruksi mobil mobil balap adventure tentunya jadi geometri suspensi yang kita desain geometri suspensi itu terdiri dari link arm terdiameter wheelbase gitu kan itu geometri suspensi titik arm itu titik arm atas titik arm bawah itu kita desain dulu desain dulu seperti ini desainnya itu menentukan stabilitas dari mobil menentukan karakter mobil menentukan mobil itu ngegripnya seberapa beloknya kayak gimana mobil mau dibikin wheelbase-nya panjang tapi mudah belok juga bisa dengan dengan kita set up link armnya atau geometri suspensinya sudah ketemu titik armnya terus posisi mesin posisi mesin kita posisikan dimana kalau saya kita ngejar center of gravity-nya itu di tengah-tengah jadi mesin itu harus mundur harus turun gitu mundur dan turun jadi posisi mesin di tengah-tengah sini gearbox gearboxnya 4 speed karena kalau 5 speed kopel belakangnya terlalu pendek kita set up travel suspensinya belakang itu full 14 in jadi jadi kopelnya harus minimal itu 30 cm jadi kalau kalau pakai gearbox 5 speed nggak bisa gitu lanjut cerita tentang tubular ya basic atas kenapa kalau dibikin pipa karena yang tadi kita bahas adalah untuk meng-cover titik geometri suspensi link arm yang kedua adalah posisi engine yang ketiga tidak alah penting adalah ergonomi driver maupun co-driver jadi posisi jok setir pedal-pedal itu itu di set up dulu joknya disini oke posisi pedalnya berapa cm dari lantai terus ke depan dari jok berapa cm setirnya posisinya dimana kalau udah-udah ketemu semua posisi mesin gearbox jok setir sama geometri suspensi titik link arm itu baru kita desain pipanya terutama pipa bawahnya dulu kita desain pipa bawah pipa bawah itu dibikin se-efisien mungkin jadi itu menggabungkan tiga pokok item tadi posisi mesin jok sama link arm kalau sudah jadi pipa bawah suspensi travel juga udah semua udah set up baru kita bikin pipa atas pipa atasnya sih hanya masalah regulasi jadi pipa atas itu masalah satu model yang kedua bracket suspensi yang ketiga regulasi jadi regulasinya pipanya ini minimal 44,5 mm pilar A pilar B lalu panjang bentangan ini maksimal 70 cm kalau kita bikin cuma sekitar 60-an 58 cm terus ada abar depan belakang nah itu itu regulated jadi bentuk atasnya ini hanya masalah regulasi dan juga masalah estetika aja boleh sesuka hati tapi yang bawah kalau kita bikin hanya untuk menggabungkan tiga item pokok tadi makanya terjadilah tubular yang seperti ini ini teman-teman kalau bikin tubular mindset-nya begitu jadi semakin center of gravity-nya di tengah semakin turun mobilnya semakin mudah kita set up suspensi karena semakin stabil lalu suspension system geometri itu menentukan mobilnya gampang belok enggak nge-grip enggak semakin mobilnya gampang belok semakin mobilnya kalau belok bisa miring jadi sekarang misalnya kondisinya ada cutting break belakang jadi center or roll axis-nya gardan belakang itu dibikin derajatnya satu atau dua maksimal dua kalau terlalu banyak mobilnya gampang tebalik kalau belok karena sudah dibantu beloknya pakai cutting break kalau depan central axis-nya harus banyak karena kepalanya gampang masuk karena mobil ini balapnya itu balap adventure itu balap ketangkasan jadi grip-grip itu sangat butuh kalau sudah ketemu geometri suspensi dengan baik kita tinggal set up suspensi atau coil over shock atau pakai oristrat atau mana saja yang penting suspension systemnya geometrinya benar suspensinya gampang kita set up contoh ini pakai king coil over shock depan itu 12 in belakang 14 in ini valving standarnya adalah 0,12 0,15 aslinya springnya 150 300 yang depan belakang 150 250 ternyata kekerasan akhirnya kita revolve dalamnya aslinya kan dia pakai 15W kita ganti olinya pakai Lucas yang 5W 5W terus sim valvingnya juga 0,30 kita bikin jadi 0,28 depan eh sorry 0,27 depan 0,25 belakang lebih pas dengan bobot mobil ini kira-kira kemarin kita timbang lengkap dengan Wins PTO Aki Optima dan seperti inilah itu sekitar 1,48 1 ton 1,4 relatif ringan karena frame nya saja kita timbang kemarin sekitar 1,7 170 kg nah terus mobil ini selain king shock juga dipasang bump stop sebenarnya awalnya konsepnya pakai 5W suspension tapi 5W nya belum selesai akhirnya pakai coilover biasa plus bump stop gak ada masalah travelnya yang penting maksimal depan itu dapat travel sekitar 14 cm belakang juga 14 cm 15 cm jadi sudah sangat untuk kebutuhan balap adventure kita itu kan tracknya batu-batu kadang-kadang tracknya adalah lumpur yang dalam gitu kan itu sudah sekarang menggunakan hydraulic steering nah hydraulic steering itu ada aftermarket ada bikin kalau kita ini bikin bikin kenapa karena biar mudah spare part nya kalau aftermarket ada PSG ada trail gear itu bagus bagus cuma saat kita bikin kita bisa keterbatasan kita saat pakai PSG itu adalah pompa pompanya harus high pressure mahal banget satu mahal yang kedua sulit carinya akhirnya kita pakai pompa standarnya Ceroke baru gitu lalu kita bikin orbital nya steering orbital nya sama hydraulic asis bawahnya itu yang sesuai dengan kemampuan pompa ini supaya apa supaya kalau rusak pompanya cari spare part nya gampang nah ini kita bikin custom ini volumetrik nya orbital itu kita bikin 130 cc jadi putarannya ketemunya sekitar 0,8 putaran kanan 0,8 putaran kiri itu itu menurutku udah paling ideal kalau sedikitin lagi mobilnya terlalu sensitif kalau terlalu banyak beloknya terlambat dan pakai pompanya standarnya Ceroke sudah cukup untuk ban pakai 35 peleknya pakai MAT bitlock 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 nya aluminium jadi kalau aluminium itu menangnya kalau kebentur-bentur batu dia lentur gak pernah bengkok kalau besi itu suka bengkok satu itu yang kedua lebih entai untuk gardan gardan depan belakang pakai FJ40 mobil ini full floating belakang yang depan hybrid jadi FJ40 kenakalnya pakai VX80 asrodal nya pakai VX80 jadi lebarnya lebar VX80 ini sebenarnya sorry belakangnya FJ60 depannya VX80 cuman tongkolnya semuanya top membernya 9 inch punya FJ60 luarnya kenakalnya pakai VX80 karena sudut beloknya lebih banyak kingpin nya kita bisa update jadi lebih kuat sama geometrinya geometri ball hoop itu ada geometrinya kita kalau belok lebih cepat beloknya ada bahasa geometrinya sendiri yang dia memungkinkan untuk handlingnya lebih enak kayak kita naik LINE QUS80 walaupun mobilnya gede panjang tapi beloknya tampangan karena sudutnya bagus cocoklah untuk kebutuhan balap adventure kita untuk mesin ini masih standar tapi nanti kak kirim ke mas Memen ke MEN JINWOK mau di stroker jadi 4500 aku minta beliau tidak terlalu racing yang penting mesinnya paling enak di bawah artinya cam harus standar terus 4500 krekasnya pakai C7 12 bandul dipotong-potong dikit dikurangin bobotnya maksudnya high compression boleh tapi camnya aku minta standar supaya torsi bawahnya atau RPM bawahnya gampang dibawa karena kita stop and go banget waktu balapan tidak seperti speed off route lalu winch PTO custom pasti itu untuk kebutuhan balap ada lagi cutting brake cutting brake juga kita bikin sendiri teman-teman bisa bikin sendiri kalau mau butuh diagramnya boleh hubungi lamban geret atau bengkel ite untuk minta diagram sama partnya bisa bikin sendiri nanti jadi intinya lockernya dimatikan kita ngerem sebelah kanan atau sebelah kiri untuk belok itu sangat membantu untuk kebutuhan balap sekarang lalu kayak part-part pendukung lainnya seperti radiator dan lain-lain kita selalu set up paling mudah dicari di daerah spare partnya jadi radiatornya pakai call diesel PS100 kipasnya pakai BMW yang universal yang tampang dicari terus beberapa komponen lainnya itu master ramp booster ramp itu pasti mudah booster rampnya pakai Fortuner VRZ master ramp atasnya pakai punya pijang diesel supaya mudah dicari karena balapannya kadang-kadang di daerah lalu ngomongin lagi masalah electrical kalau mobil adventure off-road ini gimana caranya electricalnya se efisien mungkin atau setidak komplek mungkin sebisa mungkin sederhana makanya kita pakai assembly suite yang 6 channel yang waterproof kita pasang di atas juga terus bawahnya hanya switch locker aja sama cutoff yang waterproof jadi gak banyak relai-relai semua sudah integrated itu memudahkan kalau rusak balapan sekarang itu satu hari bisa 5SS kalau sampai rusak sekali aja gak ikut ketinggalan 1SS kalau mau menang sulit makanya kita mindsetnya kita bikin mobil sesederhana mungkin gitu bodinya full aluminium knockdown jadi kalau rusak sebelah gampang tinggal pakai aja tinggal bikin per panel gitu dalamnya juga full knockdown kita simulasikan kalau kita bongkar gearbox itu 2 jam cukup jadi gak perlu gak susah gitu bisa bongkar semuanya bisa kosong oh iya aku belum cerita gearboxnya pakai ini pakai BGIN eh FJ60 ya hardtop diesel eh sorry FJ60 itu bensin 3F tapi yang 4 speed jadi itu rasionya pas banget dan cari yang kondisi bagus masih banyak di Singapura harganya juga rasional transfer case nya sudah gede 2 piece jadi gak pernah rusak final gear racionnya pakai 488 terus lockernya ARB depan belakang sudah paling kuat itu sudah terbukti kuat gak pernah masalah armnya pillow nya pakai chromoly kita masukin chromoly pillow pillow ball jadi itu sangat membantu kalau dulu pakai eco itu gampang rusak karena dia pakai bronze bearing nya kalau chromoly lebih karena dia triple layer jadi lebih lebih kuat terus apa ya tanki bensin aluminium gak 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 ada yang rupit dan mobilnya dibikin sesimple mungkin supaya enteng dan mudah diperbaiki terus tips untuk teman-teman yang pengen mainan balap gini kalau mau bikin mobil kalau mulai dari persiapan mobil kalau bisa kalau mau prestasi satu gabung dengan tim yang sudah berpengalaman jadi cari bengkel atau cari mekanik atau cari montir yang sudah berpengalaman disitu kalau bisa gabung timnya dia yang kedua sebelum bikin mobil harus tahu benar masalah geometrisasi geometrisasi harus belajar yang ketiga kalau bisa masuk ke tim yang pernah juara jadi pengalaman itu sangat berpengaruh disini jadi kalau kamu masuk ke tim yang memang tim itu qualified pengalamannya tertransfer masuk ke ke pengalaman ter满 ter 같아서 Terima kasih.